Gak banyak Aku aduh Aduh asap lojum Tapi kenapa lu ngakaknya kayaknya ngakak-ngak Dia kan cerita sama gue Terus di off air Dia cerita Terus sama gue bongkar disini kan gue jadi ngakak Apa yang membantu ngakak itu kenapa Ya bukan, dia bilang aduh Kok kayaknya seneng banget angkok ngakak Kayaknya ngetawain banget Jadi pas dia cerita Aduh gue lupa banget Aduh undang kekang semulanya gini Tapi diundang juga gak apa-apa sih Sebetulnya karena gue juga ada undangan Pas diadu sama maele ya Jadi kok datang kan ikannya maele Oh ada maele, tau gitu kita ke maele aja Bapain diadu Aduh tau gitu gue kasih maele juga Aan nyesel ngasih 50 juta Jangan bahas angka itu Itu atas akram 50 juta karena diundang Gue padahal mau ngasih 55 50 55 Raffi 50 juta Kang Sule 55 55 juta 50 500 Lupa undang Kang Sule ke pesta pernikahan Sampai jadi headline Makanya aku 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 kira Bunda Natali nyampein ke Kang Sule Yang gak ada Udah beda Enggak emang nyampein pas mau dateng video call Dia ngasih tau ajam tuh udah pake jas Mau kemana, mau keundangan Kamu kemana? Gue juga keundangan, keundangan siapa maele Kok beda Emang gak diundang sama Kiki Enggak, emang Kiki nikah Gue juga gak tau Tapi itulah hidup Apa Oh Itulah hidup Apa Iya Udah beda tujuan sekarang Oh iya Bukan itulah hidup 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 Tapi yang diangkat adalah Berarti sama Natali itu masih tersusat video callan Aku keundangan Aku juga Jangan-jangan Cieeeer Kalian Natali dateng FJP Aditanya malu-malu terus Iya 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 Katanya dia ngasih surprise dateng ke tempatnya Kang Sule Iya Itu surprise beneran Iya Gue gak tau Berarti kira-kira bakal Bakal belokan gak? Belokan Belokan Oh iya Kaget gak? Kaget Kalau belokan gak jadi Kaget gak? Kaget gak? Kaget gak? Ya kaget karena Udah setahun kali dia gak dateng kan? Enggak lah 5 bulan 5 bulan kemarin kan ngitungin lebih Jadi dia kerja ke Bogor kalau gak salah Azam duluan pagi-pagi kesitu Si Azam selalu ke rumah sambil ngonten Azam naik ojek sendiri gitu ke rumah Bukan Maksudnya Azam naik ojek Dia bawa truk Hahahaha Amak itu lah Amak apa Babysitter Oke terus 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 Ya udah Eh pagi-pagi gue bangun tidur di telepon Ya lo Kemana hari ini Wah kemana-mana Udah di rumah Azam kesana ya Oh ya udah Eh Suruh dateng aja Dateng Sering seperti itu Emang Azam diantar gitu Gak Gak sering Ada beberapa yang gak jadi juga Karena sibuk Oke oke Terus Azam dateng pagi-pagi Udah Udah lah Udah happy-happy lah sama Azam lah Dari Azam bengong sampai Azam deket Gitu Tadi lu bengong gimana? Kok bengong? Awal sempet bengong si Azam Ya sempet bengong namanya umur 2 tahun ya kan Kira-kira di gendam Kira-kira di bengong Agak Masa anak sendiri di gendam Makanya gue Eh Azam nih Kenali deh tukang kebun gue bilang Bapaknya Baru sadar Oh ini Tukang kebun Tapi kemarin katanya Kata Natali Cerita Katanya ada yang berubah gak sama rumah Kang Sule Ah banyak kata yang berubah Kayaknya dipindah-pindahin di Itu Warpapernya ganti Gordengnya ganti Karena pengen cepet-cepet move on Kayaknya si Kang Sule dari Enggak Emang mau di reno Emang dari awal-awal juga udah mau di reno Cuman pas begitu Bisa pas Orang yang renofnya baru bisa Oh gitu Bukan gara-gara pisah terus pengen move on Terus ganti semuanya Iya Ya enggak lah masa cepet banget langsung ganti gimana Oh emang cepet banget move on Berarti Sampai sekarang belum bisa move on Enggak maksudnya kan menghargai Ya kan Menghargai Artinya Ya kita kan ada anak juga gitu Jangan terlalu memperlihatkan Kalau misalkan Kita pisah Terus juga punya pasangan gitu kan Anak Terutama anak-anak gue Kan gitu Kalau ajam kan belum Belum mengerti Ajam berarti manggilnya sekarang ayah apa akang Hmm Bukan ayah Bangannya apa ayah Akang gendang Mamang 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 Tapi kemarin Reunian tanah kutip Itu kan lagi duduk di pinggir kolam gitu Eh Gitu Salah tingkah Ada kan videonya Bukan salah tingkah Kaget aja gitu Kenapa gak ngabarin gitu Eh tambah cantik gak Kalau dia ngabarin kan gue gak ada dirumah Eh Pandu gak ngabarin Natalie tambah cantik gak Ya cantik namanya juga perempuan Siya Kalau Kiki cantik gak Kiki cantik Cantik Kiki cuman ngangundang aja Hahahaha Itu diurus Akan ditahan terus Hahahaha 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 Si Kiki mau Nih liat Kau kenapa ya orangnya gak bisa nahan mulut Tuhan bisa bilang Gak usah bilang Kang Sule Gua bisa yang lain bilang ya Tapi Ini juga kemarin Waktu Natalie ditanya-tanya Sempet salah tingkah Iya Kita liat tuh Kalau lu kan salah gak ngundang Ini kita liat Udah lah Namanya juga manusia kan Kiki kan sibuk Iya bener Iya Hahahaha Tapi kamu Sule punya seseorang cemburu tadi Enggak aku mah main ceng-cengan aja itu siapa Andai iya gimana Ya kenalin gitu Se-relaks itu Iya relax Tapi kalau Sule nya gak ada gimana Terus tiba-tiba yaudahlah kamu sama aku lagi Eh Ya kita gak tau Ya Ya Sudah kemungkinan dong A-ah 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 Tapi jangka gini ngapain apa dia amit-amit atau gimana tuh? Tentu ini gitu Bisa jadi amit-amit Orang salah tingkah kan suka gimana gitu Tapi Bisa jadi amit-amit kan dia trauma sama rambut panjang Enggak dong Kang Ini saatnya Kang Sule bilang Apa? Pie enak jamanku toh A-ah 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 Tapi Kang Sule udah itu deket sama orang hoklan Iya katanya ada orang hoklan bule Tengkuey Kalau life bareng itu kan ngobrol terus Karena gue ngomong apa ya Translate dulu, buat belajar. Tapi katanya sama seseorang itu nyambung banget, katanya mau ada pertemuan. Senyambung apa sih? Apanya ada video? Ini ada tayangannya di video. Ini Ki. Mana videonya? Wow. Cantik, cantik juga itu. Cantik banget. Temen-temen. Ratali kan ada holan-holannya. Iya. Oh itu mah orang Irak, namanya si Lulu. Enggak Lulu, Lulu aku dulu. Itu Irak. Orang Irak, emang ya deket aja ngobrol gitu. Gue buat belajar kan kalau misalkan di DM atau di Snapchat, kan sambil belajar lah. Belajar apa? Belajar mencintaimu. Ya tapi kan gak salah juga Kang Solek sendiri ya. Ibaratnya mau mencari hubungan komunikasi sama siapa aja kan boleh-boleh juga. Tapi ngomongin tadi Azam, bener Azam pas pertama ketemu lagi kemana tuh bengong dulu. Dia lihat dulu, gak mau dulu di gendong gitu. Karena dia adaptasi situasi disitu. Iya, iya, iya. Setelah main bola baru tuh. Ya katanya langsung betah banget ya. Langsung betah dia dari jam 10 pagi sampai jam mau maghrib tuh dia. Dari bawah ke atas jalan-jalan biasanya tidur sore katanya. Dia betah. Kangen juga pasti. Iya, iya, iya. Kan ada ini lah, batin. Iya, iya, iya. Gimanapun ya. Eh tapi Kang, kayaknya kehadiran kamera tuh tiba-tiba membuatkan bahagia. Muka segar banget tuh beneran deh. Langsung happy loh. Ya bahagia lah karena kan gue sibuk juga gitu kan terus mamanya juga sibuk. Mau kesana gak jadi terus gitu kan. Ya tiba-tiba mamanya mau nganterin aja ya syukur Alhamdulillah lah kalau. Kalau kita kan harus menjaga silaturah. Betul, penuh kedewasaan. Iya. Dan tadi disebutin semua juga untuk anak. Karena keurusan anak mah kan memang walaupun gue kayak cuek gitu. Melo banget kalau masalah anak mah. Iya gak? Atau mungkin dijadwalin Kang. Gimana? Dijadwalin gitu. Oh nanti kalau itu kan menurut undang-undang pernikahan eh perceraian itu diumur tiga tahun. Ya ada itu ada pembagian. Ya itu juga kalau misalkan ajamnya udah kenal. Tapi kebayang gak sih aduh gak ngebayangin kita punya anak tapi tidak bisa bertemu setiap saat. Lagi sendiri tuh aduh gitu nalangsanya kan. Kalau diumur segitu sih masih biasa nanti kalau udah ngerti sih sebetulnya. Kalau udah tau ayahnya itu baru tuh disitu kita kerasa lah. Iya iya iya. Ini kita lihat kebersamaannya Kang Sule sama Azam nih ayah dan anak. Ah itu matah ternilai kan. Iya lah. Pasti ya. Iya. Tapi mereka kan anak tuh kan siapa yang sering ketemu dia akrab tadi tuh cukup cepet loh dari mulai dia. Siapa nih? Malu-malu. Sampai main bareng. Ya jadi dia dari jauh nyum tuh bau gua tuh nah bau. Kenalin dah bau. Ini bapak gua. Iya. Tapi ini ada kejutan untuk Kang Sule untuk mengobati rasa rindu Kang Sule. Eh didatengin. Siapa? Apa? Kita ngasih sekarang gak nih? Sekarang apa tadi? Gimana surprise ya? Nih. Surprise nya. Heee. 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 Azam. Azam. Hei. Jam. Heee. Heee. Gajah gak alisnya tebal itu. Heee. 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 Bunda. Eh dia udah bisa ngomong ketanya ya? Ngomong. Bunda. Gitu. Heee. Ada Natali tuh. Halo Natali Hoser. Halo semuanya. Assalamualaikum. Halo Kang Sule susis. Iya. Kok Kang Sule susis sih? Hehehe. Ya daripada Kang Sule nugget. Hehehe. Wah singkat. Azam udah bangun. Baru bangun ini. Kiss nak kiss. Makan dulu G. Ciumnya gimana ciumnya? Hmm. Ah. Lucu banget. Lucu banget sih Azam. Heee. 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 Siapa nih Azam nih? Ada siapa nih? Nih. Nih. Aduh katanya. Ya betul. Siapa tuh? Jam. Tuh tuh liat kan ayah itu ayah. Ajam. Heee. Heee. Oh kiss bye. Kiss bye. Dari jauh aja ya. Jam ku banget damang jam. Hehehe. Damang kata dia. Damang. Hahaha. Udah jawab damang kata dia. Eh damang dia ngomong. Hehehe. Eh gue nih jawab. Orang sudah. Udah cium. Udah cium. Harusnya nak. Natali hari ini dateng juga sama Azam ya. Oh satu frame seru kayaknya nih. Enggak ngeliat gini aja kita so sweet banget ya. Iya. So sweet loh. Ngegeges hati. Hehehe. 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 Bales dong Kang. Hehehe. Gini tadi. Gak punya pulsa gue. Gak bisa bales. Hehehe. Anggap ini ada sebuah tayangan nanti suatu saat Azam akan melihat. Iya. Iya. Coba sampaikan sesuatu kepada Azam. Ya yang jelas mas sehat lah. Ya suatu saat nanti pasti Azam akan tau siapa ayahnya. Nanti juga Azam pasti akan bisa barang. Ya. Ya jadi anak yang baik aja lah seperti kakak-kakaknya bisa sukses juga. Terutama bisa membanggakan bundanya lah. Amin. Amin. Dan ayahnya juga. Tiga. Lah gue sama nomor tiga lah. Kan ibu, ibu, ibu baru gue. Hmm. Empat dong berarti. Ibu, ibu, ibu baru. Ya udah pasti aja berapa nih sekarang nih. Tiga setengah lah. Tiga setengah. Gak ambil untung. Tiga setengah. Natali sehat-sehat ya sama Azam ya. Nanti kapan Azam kesini sama ayah sama Natali juga ya. Kata Azam yang penting waktunya cukup ya. Waktunya kira-kira cari. Natali gak kemana-mana hari ini. Hari ini mau konten. Mau konten ke rumah ayah dong. Ketambun gimana ketambun. Ketambun gak? Antar trending lagi. Ya. Trendingnya dimana-mana loh. Di Putri dan lain-lainnya hebat loh. Kapan ketambun lagi Natali? Nanti tunggu dipanggil sama bapaknya baru ketambun. C-E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ini tadi cycling. Dah itu udah ada lampu hijau lampu hijau. Cing lagi Kak. Kejam. Ayah mau iklan dulu nih Jam. Iya. Ini buka aku loh bukan buka Azam. Oh itu Natali bukan si Azam itu. Ah iya. Kan gue mahajam dong. Ya Allah kok gemes banget ya. Ya kan kejam. Assalamualaikum 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 Oke abis ini Degas Degas Kalau gak deg-degan gue mati Guys Biar adil untuk mengobati Kerinduannya Kang Sule, aku ganti aja Gimana? Nanti aku kasih tau hasilnya Selesai lagi Pas iklan kita akan Anter Kiki ke toilet Hasilnya hamil atau tidak Akan kita bersama sesuai lagi Tetap di FFB pada pagi Assalamualaikum